Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan secara singkat mengenai pertanyaan mengapa 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila Apa yang melatar belakanginya Baik, tonton video ini sampai selesai ya Mengapa 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila Kita lihat sejarah ke belakang yaitu bermula dari kekelahan Jepang pada saat Perang Pasifik pada bulan Juli tahun 1944 Jepang mengalami kekalahan dan kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia Dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut Lembaga itu dikenal dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemmerdekaan Indonesia atau BPUPKI Dimana total anggota BPUPKI itu kurang lebih sebanyak 67 orang Yang ketuanya yaitu Rajiman Widio Diningrat dan R. Suroso Serta dari Jepang diwakili oleh Ichi Bangase Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 Di gedung Chuo Sangin yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila Atau pada zaman Belanda dulu disebut juga Gedung Potrat atau Perwakilan Rakyat Para anggota BPUPKI membahas tema dasar negara Republik Indonesia pada saat itu Sidang berlangsung selama hampir 5 hari Tapi dalam waktu hampir 5 hari tersebut Terjadi kebuntuan dari para tokoh-tokoh yang 67 tersebut Sampai pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya Terkait dasar negara Indonesia Gagasan tersebut dinamai Pancasila Ada pun untuk gagasan tersebut berisikan yang pertama yaitu Sila pertama berisikan kebangsaan Sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan Untuk sila yang ketiga yaitu demokrasi Sila keempat berisi keadilan sosial Dan sila yang terakhir sila kelima ketuhanan yang mahesa Baik apa itu Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata Pancasila dan sila Pancasila yang berarti lima dan sila itu yang berarti prinsip atau asas Jadi lima prinsip asas dasar negara Republik Indonesia Dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni Bukan tidak ada tokoh-tokoh yang mengajukan gagasannya Banyak sekali tokoh-tokoh yang mengajukan gagasannya Namun hampir semuanya tidak sepaham dengan Forum atau 67 anggota BPPKI yang hadir Di antaranya selain Institut Soekarno ada Mister Muhammad Ya'amin Dia juga mengajukan lima gagasan Dimana dia menuruskan lima dasarnya yaitu Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat Namun untuk menampung semua gagasan Para tokoh tersebut Ketua dari BPPKI yaitu Rajiman Widio Diningrad Membentuk panitia kecil Dimana panitia kecil tersebut Akan merumuskan beberapa hal Di antaranya satu merumuskan kembali Pancasila Sebagai dasar negara berdasarkan pidato Yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Kedua menjadikan dokumen itu sebagai teks Untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka Untuk poin pertama Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu Karena pada saat berpidato Soekarno sama sekali tidak memakai teks Jadi Untuk catatannya tersendiri hanya berupa rekaman Itu dirumuskan kembali agar menjadi lebih sempurna Kemudian Setelah membentuk panitia kecil Dipilihlah 9 orang untuk mengisi kepanitiaan tersebut Yang disebut panitia 9 Panitia 9 ini berhasil Membuat Rancangan Dasar negara Dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 Yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta Ada pun isi dari Piagam Jakarta tersebut Hampir mirip Dengan kreambul Atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hanya saja perbedaannya Terdapat pada Alenia keempat Dimana Alenia keempat pada Piagam Jakarta Itu berisi Yang berbeda dengan kreambul yang sekarang Yaitu ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Nah Ini timbul polemik Dari kata-kata tersebut Dimana polemik tersebut Banyak terjadi di Indonesia bagian timur Yang kita tahu sendiri Di bagian timur sana Banyak sekali agama selain agama Islam Makanya Untuk kata-kata ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya itu Akhirnya dirubah setelah kemerdekaan Yaitu seperti Poin kelima Pada Pancasila yang diutarakan oleh Soekarno pada saat pertama kali Yaitu ketuhanan Yang Maha Esa Dan dipakailah sampai sekarang Baik teman-teman Untuk pembahasan mengenai Mengapa sih 1 Juni menjadi hari lahir Pancasila Itu juga ditegaskan lagi Oleh Kepres Yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo Yaitu Kepres nomor 24 Tahun 2016 Dimana tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila Terima kasih Untuk persempatan kali ini Mohon maaf atas segala kekurangannya Jangan lupa subscribe ASP TV Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Agar semua informasi baru Mengenai video-video kami Bisa dinikmati oleh Para subscriber Dan dapat menambah wawasan Bagi diri kami Dan juga pada Teman-teman subscriber pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASP Telefon Kami hukum Jangan lupa di hukuman